Jalur utama penghubung antar Sukabumi dan Bogor ditutup total pada Senin Siang, pasca longsor susulan yang terjadi di Jembatan Cekretek, Kabupaten Bogor. Jalan dan jembatan amblas hingga menyusahkan setengah badan jalan yang bisa dilalui kendaraan. Petugas kepolisian menutup total di kedua arah. Petugas sudah menutup total badan jalan nasional yang menghubungkan kota Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Jembatan Cekretek, Kejembatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin Siang. Terlihat pagar pembatas telah dipasang guna menutup akses jalan di sekitar jembatan baik dari arah Sukabumi maupun arah Bogor. Bahkan sejumlah petugas gabungan pun tengah berjaga agar tidak ada kendaraan yang nekat melintas. Sebelumnya, jalan Raya Bojemi ini masih dilintasi kendaraan dengan sistem buka-tutup. Namun pasca terjadi longsor susulan pada Senin Dini Hari tadi, lokasi Jembatan Cekretek ditutup untuk semua kendaraan, baik kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 atau lebih. Sejumlah angkutan umum terpaksa harus menurunkan penumpang di lokasi ini akibat adanya penutupan jalur di jembatan ini. Longsor Pak, dari Cekretek sampai Cekretek. Ada yang lewat tol. Ini aksesnya sebenarnya ke mana, Bang? Aksesnya di Sukasari, Cekretek. Terpaksa akhirnya penumpang di... Terpaksa sampai sini. Sementara ini penumpang gimana, Bang? Penumpang ya jalan. Ada yang maksain lewat tol tapi angkosnya naik. Lagi narik gini mana, sewanya susah. Kasian juga sewa kan, angkosnya naik kalau lewat tol. Harapannya, Bang? Harapannya cepat-cepat diselesain aja. Tahu nggak, Bang, ini sampai kapan katanya ditutup? Ya, kurang tahu. Mungkin sampai selesai aja lah. Makasih, Bang, ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Dari Pasar Ciawi. Mau ke? Mau ke Bojongkonek, arah pulang. Dari Racihera. Ini biasanya naik angkot? Biasanya naik angkot. Terus? Jadinya gini, harus jalan sebentar. Terus double. Angkotnya dari... Dari arah Ciawi sampai... Bogor sampai... Hanya sampai... Hanya sampai Cia Raca Maya aja. Karena jalan... Karena jalannya... Sudah rusak. Ada longsor? Iya, ada longsor. Akhirnya sekarang jalan? Jalan aja. Saya informasikan untuk jalur Bocingi saat ini memang sudah terjadi longsor tadi sekitar jam 10.45. Yang kemarin itu masih dilintasi sama kendaraan kecil. Kemudian setelah terjadi longsor yang memang hanya tinggal 2 meter. Jadi kami dari pihak kepolisian Pores Bogor untuk menghimbau kepada pengguna jalan khususnya untuk kendaraan besar yang akan berlintas ke jalur Sukabumi dialihkan ke Tol Bocimi. Nanti tembus ke Cikobong. Kemudian untuk roda 2 dan mobil yang kecil, kami rekayasa jalur dialihkan melalui Ratna, Citapen, kemudian tembus ke Ciketeng. Sebaliknya, kendaraan yang dari Sukabumi arah ke Jakarta, kami alihkan untuk kendaraan besar ke Tol Bocimi tembus Ciawi. Kemudian untuk R4, kami alihkan juga ke Caringin. Nanti tembus ke Cihideng, lanjut tembus ke wilayah Kota Madia. Untuk meminimalisir kecelakaan dan meluasnya dampak longsor, Polisi Kementerian PUPR terpaksa memperlakukan penutupan total jalan dari kedua arah di sekitar jembatan hingga waktu yang tidak ditentukan. Dari Caringin, Kabupaten Bogor, Sohanda Abrici melaporkan.